Halo guys, kembali lagi ke channel Youtube saya Kali ini saya ingin nge-review satu buah grinder Ini grinder udah cukup lama sih sebenarnya Cuma ini masih menjadi favorit ya Sampai hingga sampai tahun ini ya Kita bilang nanti kita bakal sama-sama unboxing Untuk grinder yang ini ada apa aja sih di dalamnya ya Kita buka dulu ya Nah ini kebetulan grinder di depan ini ada Altypenia Ini yang 020 ya Yang bodinya besi Nah ini dapat manual book Dan ini dapat brush ya Oke Nah jadi bawaan dalamnya itu Dapat A1 aja ya Ini satu buah grinder nya Nah itu grinder seperti ini Nah ini bodinya besi ya Kita kasih lihat dulu overallnya untuk grindernya ya Nah ini bodinya full semuanya besi ya Ini kalian udah bisa denger dari suaranya Nah ini moncongnya juga dari stainless Ya ini untuk water filter ya Kalau kalian pengen dari sini tombolnya Dia bisa dari sini Nah dari depan sini ya Nah ini ada 2 mode Ya seperti kalian lihat di switch sisi kanan ini Nah ini ada 2 mode Nah ini untuk mode Gak ada listrik ya Di sini ada tulisan off Nah kalau kalian pengen seperti ini Di tombol nomor 1 Dia dari depan Dan untuk yang belakang itu manual ya Nah ini langsung nyala dinamonya Biasanya seperti itu Nah untuk keluaran yang terbaru itu Dia seperti ini ya Stikernya Tinggal diputar aja nih Ya sekarang modal baru udah ada suara seperti ini Nah untuk hoppernya sendiri Itu dia berkapasitas 500 gram Nah seperti ini Ya makanya kenapa Grinder ini masih banyak banget Diminati orang ya seperti ini ya Karena selain harganya terjangkau Kedua Bodinya itu buk besi ya Dan juga gak keliatan seperti Barang murah ya Ini yang menyebabkan Sampai sekarang itu masih banyak peminatnya Ini kalau kalian lihat tampilannya Ya grindernya juga gak pendek banget ya Tinggi ya Termasuk tinggi Dengan harga 1.800.000 ya Saya lihat paling mahal ya Nah ini kalian sudah bisa mempunyai grinder seperti ini Ya kalian lihat ya Bodinya bagus Ya ini untuk beratnya grinder sendiri ini Itu di 6 kg ya Nah ini kapasitas hoppernya Dia ada clipnya ya Supaya kalian Bijinya tidak jatuh Langsung ke dalam grinder Nah sini ada topinya juga Nah ini untuk screennya ya Di bawah sini Nah ini screennya Untuk pisaunya sendiri Dia menggunakan 60mm Flat bur ya Bahannya steel ya Contoh burnya itu Seperti ini ya Nah contoh burnya itu Seperti ini Bahannya steelnya seperti ini Jadi bukan baja yang warna hitam ya Ini steel Nah ini contoh burnya ya Warnanya ya Bukan burnya bukan seperti ini Karena bur bawahnya itu Bautnya 2 Ini bautnya 3 ya Nah contoh burnya itu seperti ini Jadi bukan bahan yang jelek ya Bahannya bagus ya Ini steel tuh Dengan bahan seperti ini Untuk menambah Daya tahan pisaunya ya Kalau dibandingkan dengan baja yang warna hitam ya Ini sudah ada lapisannya Jadi lebih awet Nah jadi begitu saja Untuk listriknya sendiri Dia pakai di Kita lihat bareng-bareng ya Di manual booknya Kita untuk listrik ini Ini dipakai di Oke untuk di Kita bisa lihat ya Di sini dikatakan 200 watt ya Nah ini untuk dimensinya nih Panjangnya 20 Lebarnya 14 cm Ketinggiannya 17 cm Itu dengan hoppernya Jadi ini grinder Dengan harga 1,8 Kalian bisa dapat seperti ini ya Ini grinder Kenapa orang masih banyak banget suka Yang ketiga ya Grindernya awet banget Beneran deh Selama kalian pakai yang gak aneh-aneh Maksudnya aneh-aneh itu Kalian giling non-stop ya Untuk produksi Nah ini bukan grinder yang digunakan Untuk seperti itu Ya kalaupun Memang untuk produksi Karena argent Itu pun gak bisa Misalkan nih kita giling 1 kg langsung Pokoknya langsung mau kelar dah Gak bisa Gak bisa seperti itu Karena dia gak ada cooling fan ya Menyebabkan dinamonya itu panas Dan kebakar akhirnya Jadi kalau mau giling 1 kg Itu gilingnya kalian bertahap Sambil pegang bodi disini Apakah udah dingin atau belum ya Mereka itu overheat Menyebabkan rusak Ya Jadi ini grinder hanya untuk Biasanya untuk Made by demand ya Ada orang permintaan baru Untuk giling Untuk usaha komersil Pond rumahan Ini udah cocok sekali Untuk bagi kalian yang Ingin mengincar grinder harga Di bawah 2 jutaan Ya Untuk grinder ini juga Bisa difungsikan Berbagai jenis Grind size ya Kalian mau espresso Mau manual brew Mau tubruk Mau kapot Mau semua segala macam Jenis metode Kopi Grinder ini sudah bisa Sudah bisa digunakan ya Jadi grinder ini Multifungsi Semua size bisa Ya Selain Untuk burnya sendiri 60mm itu Menurut saya sudah sangat cukup Untuk di segala aspek metode Ya Nah ini Kenapa masih disukain ya Karena ini ya Bodinya besi Ya Nah disini Untuk ada holdernya Untuk portafilter Ya portafilter Ukuran 58 53 Masih masuk Masih bisa Ya ini yang menyebabkan Grinder ini Masih banyak disukai Nah ini Saya juga ingin Ajarin kepada kalian Ya ini Cara untuk Membukanya ya Ini kalian Kalau untuk Membersihkan Pisaunya Ini seperti ini ya Ini dipencet Kalau gak dipencet Dia gak bakal bisa muter Ini dipencet Puternya ke kanan ya Nah biasanya yang bikin Sering macet itu Di dartnya Sebenarnya Jadi kalian Kalau bisa Rajin-rajin ganti Apa Rajin-rajin Membersihkan lah Ya apalagi Kalau kalian Pakai kopinya Agak berminyak Itu biasanya Lebih cepat lengket lagi Ya kalau bisa sih Pakai kopi Yang jangan terlalu Sampai gosong Sampai bagaimana sih Apalagi kopi-kopi daerah Ya biasanya Dari yang kopi-kopi daerah Itu kan masih Menggunakan Kayak mentega Ya gula Jadi biasanya Kopinya itu Kilat-kilat Itu lengketnya Lengket banget loh Itu kalian gak bisa buka Nah biasanya Yang sering lengket Itu disini nih Ini dart-dartnya Itu banyak kopi Pertama Kedua Kalau kalian kopinya Udah lama Gak pernah diganti Maksudnya Gak pernah dibersihkan lah Jadi kopi itu Tumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk Dia lama-lama Makin banyak disini Di dart-dart Disininya juga Makin banyak Jadinya susah dibuka Ya kalau bisa Kalian pakai sikat Ini dibersihkan Ya Habis itu kalian Kasih olesi lagi Gemuk Gemuk yang food grade Ya Supaya licin Gak keset Nah ini burnya Yang digunakan ya Seperti yang saya bilang Burnya bagus ya Nah bahannya Steel Baja tapi Dilihatin steel Jadi bener-bener Meningkatkan durabilitas juga Gak mudah rusak Gak mudah tumpul Nah ini bahannya masih Ya sekarang yang mudah baru tuh Seperti ini Ya nah ini ada Pentil lagi disini ya Nah untuk cara pasangnya tuh Biasanya Saya di nomor 10 ini Pentil yang hitam ini Ini patokannya di angka 10 ini Nah abis itu kita putar ke kiri Ya sambil dipencet ya Kalau gak dipencet Gak bisa masuk nanti Nah ini diputar Ya ini diputar aja Sampai mendekati Dasar ya Biasanya kalau udah mendekati Dasar itu Dia udah gak bisa diputar lagi Udah mentok Pokoknya kalian harus ingat Patokannya tuh 10 di pentil yang hitam ini ya 10 sampai 9 Ada toleransi lah Oke kalian denger Yang model baru tuh Dia ada suara Krik Krik Yang dulu dulu Kayaknya belum ada deh Ini semenjak keluaran 2022 terakhir Udah ada Oke Nah ini udah mentok nih Nah Ini udah yang sekarang Yang baru juga Dia udah ada pemberitahuan ya Di segmen 1 sampai 4 itu Espresso Ya dia udah kasih tau ya Nah kebanyakan Untuk beli gede-gede Biar rata-rata Pasti orang Untuk yang espresso Ya Gak salah juga Untuk manual bro Tapi kalau bisa sih Untuk espresso Ya kalian fungsikan Untuk espresso aja Supaya tidak tercampur-campur Biasanya kalau kalian ada espresso Kalian mau ke manual bro Dengan 1 grinder Biasanya pasti nanti Keluarnya campur Ada kasar Ada halus Ya jadi kalau bisa Untuk espresso 1 grinder Untuk manual bro 1 grinder ya Supaya tidak tercampur-campur Ya bersihnya juga Lebih gampang gitu Jadi Kalau kalian ingin pakai Espresso Misalkan nih Tiba-tiba ada orang manual bro Kita pakai lagi Green size-nya itu Pasti agak berantakan Karena tercampur Nanti kalau kalian Dari manual bro ke espresso lagi Pasti ada biji sisa lagi Itu kalian Jadi wasting copy Menurut aku sayang Jadi kalau bisa Saya sarankan Ambil 1 espresso Untuk green size-nya Jangan dicampur-campur 1 manual bro Seperti itu Ya Jadi itu yang bisa Saya kasih lihat Untuk penampilan Secara overall Sama cara Untuk membuka Knop ini ya Ini sering banget rawan Kelemahannya ini aja sih Selama Untuk semua tipe ya LD LD20 LD21 LD22 Pokoknya dengan body Yang seperti ini Dia banyak tipenya Tapi Rata-rata begitu sih Ya ini dartnya ini Karena mungkin Kalian jarang bersihkan Kedua Udah lama Tiba-tiba mau bersihkan Udah terlalu lengket ya Itu karena Udah terlalu lama Gitu Sama listrik ya Kalian juga Kalau bisa listrik tuh Harus stabil Jangan terlalu Cenyak cabang Misalkan di grinder ini Satu line itu Ada kulkas Ada mesin kopi Dan lain-lain Pokoknya Ada blender lah Pokoknya Kalau kalian mau Untuk supaya awet Ya kalian grinder Dengan mesin kopi saja ya Di dalam satu line itu Jangan terlalu banyak line Nah yang lain juga Yang bisa Saya kasih saran itu Untuk grinder ini ya Seperti saya bilang tadi Yang Kenapa ada yang Bisa sampai rusak Dinamo rusak Nah itu biasanya Mungkin pemakaiannya Udah terlalu over Gak ada istirahatnya Terlalu dipaksa Untuk non-stop Jadi itu yang menyebabkan Dinamo itu kebakar sih Sebenarnya Kalau kita pakai selama Sesuai dengan Prosedur Gak bakal ada kebakar sih Karena grinder ini Cukup awet ya Menurut saya awet banget Malah dengan harga 1,8 juta Kalian bisa pakai bertahun-tahun Kalau kalian makin Platen Bersihin Pakai sesuai dengan prosedur Itu sih Bener-bener awet dah Yang paling diganti Juga cuma pisaunya sih Gak ada macam-macam sih Jadi gitu aja sih Semoga video yang saya berikan ini Membantu ya Jadi alternatif kalian Dengan harga 1,8 juta Yang paling mahal ya Kalian bisa Mikirin ini deh Ini untuk LD20 ya Kan ada tipe LD19 juga Itu yang bodinya plastik Dia bodinya lebih rendah sih Itu juga harganya Udah murah banget Sekarang harganya Mungkin di bawah 1,5 Kayaknya Jadi kalian ada segmennya nih 1,5 Ini 1,8 Ada lagi yang LD21 Itu 2 jutaan Itu ada tombol ya Ada orang Bilang mau yang volumetric Itu bukan volumetric Sebenernya ada elektriknya aja Ada displaynya Ada yang bilang Kurang awet Ini tuh Sebenernya sama aja sih Ada tampilannya Lebih bagus ya Karena dia bisa otomatis ya Mau single double ya Kalau yang ini Manual gitu Gak ada apa-apa Cuma bodinya besi Semua burnya sama kok Untuk TPLD20 dan 21 dan 22 Itu sama aja Ya cuman kadang Ada orang mau yang simple Maksudnya Kalau terlalu banyak ini itu Takutnya rusak lah Tapi kalian gak usah takut Untuk grinder seperti part-partnya Gak ada yang mahal Jadi Sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja Ya Gitu aja deh Terima kasih Sampai jumpa